Halo tes suara saya masuk enggak ya oke sebelumnya aku mulai aja sebelumnya mohon izin aku enggak bisa on cam karena aku mau coba on cam dan tadi enggak connect kameranya jadi aku izin aku teman-teman untuk enggak on cam sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nufian Kusuma dari magang di material engineering di tim sena engineering selamat pagi teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga di pagi hari ini yang berpuasa diberi pelancaran dan juga yang tidak sangat berkaitan aktivitas mungkin teman-teman juga masih ada yang kuliah ataupun juga sedang melaksanakan magang juga jadi bisa ya ataupun se-dependent tetap semangat walaupun kuasa bahasa seperti ini mungkin aku langsung izin share screen aja oke 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 sebelumnya mungkin aku ulang lagi akan aku memenuhi Kusuma pengajian Nufian dari internship design engineering tepatnya di matel engineering nah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang membangun prototype UI menggunakan Figma nah apa sih sebenarnya yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas yang pertama apa itu Figma UI dan prototype kemudian keunggulan dan kelemahan Figma kenapa kita harus menggunakan Figma dibandingkan software lainnya ya karena ada Adobe XD kemudian Sketch dan sebagainya kemudian ada fitur prototype Figma itu apa gitu nah apa yang bisa dilakukan di fitur prototype ini dan yang terakhir kita nanti akan mencoba memprototype UI ataupun menggunakan fitur prototype ini dalam pengembangan UI yang nanti kita akan deliver ataupun akan kita diambilkan ke masyarakat untuk diuji nah apa itu Figma gitu mungkin teman-teman yang udah sering belajar UI US ataupun mungkin dari apa jurusan-jurusan tertentu mungkin paham dan familiar dengan yang namanya Figma gitu tapi mungkin dari teman-teman yang diluar pakem ya ataupun dia tidak mempelajari ini secara secara spesifik mungkin masih bingung nih Figma itu apa gitu nah Figma sendiri berlansir dari ID Codehouse adalah aplikasi design yang basisnya Code dan sebagian prototyping untuk proyek digital Figma sendiri dikutuskan untuk membantu para pengguna biar dapat berkolaborasi gitu dalam mengerjakan poyek dimanapun sekaligus kapanpun jadi Figma sendiri aplikasi untuk ya design UI kemudian rapkannya kemudian melakukan prototypingnya tetapi basisnya Cloud gitu kalau beberapa aplikasi lain mungkin ada yang enggak yang misalnya Adobe XD itu ya biasanya enggak Cloud ya pun bisa tapi biasanya enggak Cloud tapi untuk Figma dia biasanya Cloud jadi kita harus terkoneksi internet untuk bisa menggunakan aplikasinya nah kemudian UI itu apa gitu karena kita dari tadi ngomong Figma kalau UI itu apa nah mungkin teman-teman yang masih belum tahu UI itu apa atau mungkin sering dengar ya karena air-air ini ataupun darangan ini di tahun-tahun ini usaha pandemi kita sering dengar tuh UI UX design kemudian dicari UI design dan sebagainya di marketing kemudian kalau kita lihat kemarin di MSIB juga banyak perusahaan-perusahaan yang membuka student independent di bidang UI ataupun US kemudian magang juga dicari di bidang UI nah UI itu apa sih sebenarnya gitu kan UI sendiri adalah tampilan visual atau design sebuah produk pada layar komputer ataupun mobile phone sehingga seorang user tuh dapat berinteraksi gitu dengan produk digital kita melalui UI yang ada di komputer atau nape jadi gampangnya dia tuh tampilan yang kita lihat gitu bisa sekarang ditampil ID teman-teman ditampil ID akan lihat oh bentuknya kayak ini tampil ID yaitu UI bisa kita lihat di sampingnya ini ada contoh UI dari aplikasi misal kita menggunakan WhatsApp yaitu tampilannya menggunakan UI jadi UI itu tampilan visual jadi mungkin teman-teman sedingung UI UX itu apa kalau UX itu mungkin jauh lebih ke prosesnya kemudian untuk UI sendiri dia lebih ke visualnya seperti itu nah untuk prototyping sendiri itu apa prototip itu apa gitu kan tadi kita udah bicara fitma terusnya UI yang mau kita buat prototype nah prototip itu apa kita sebenarnya kan kalau mungkin teman-teman dari jurusan teknik ya mungkin ataupun beberapa jurusan lain pasti juga gak asing dengan prototype kadang kita diberikan tugas ataupun diberikan projek membuat prototype mungkin kalau jurusan saya saya teknik perkapalan agak jauh ya dari UI teknik perkapalan kita bisa membuat mini kapal atau mungkin teknik industri menggunakan membuat semacam alat untuk industri penyakit mesin dan sebagainya nah prototype sendiri menurut Wikipedia adalah sebuah objek awal yang menyerupai bentuk aslinya yang kita uji cobakan ke calon jadi sebelum kita buat versi realnya daripada kita udah keluar biaya banyak kemudian keluar tenaga yang gak sedikit kemudian keluar waktu yang gak pendek juga gitu kan untuk sebuah produk yang langsung kita asli yang padahal itu bisa aja ada miss nya bisa aja gak efeksi produk itu makanya kita membuat prototype yaitu sebuah produk uji coba gampangnya yang kita deliver ke calon pengguna agar mereka dapat dapat merasakannya atau dapat banyak uji coba terlebih dahulu kalau mungkin teman-teman yang di teknik ataupun apa mungkin teknik industri bikin alat untuk mengungkus gula gitu kan di uji coba gula apakah efektif nih alatnya gitu fiturnya udah efektif semua apa enggak bingung gak cara pakenya gitu kan kalau kita di UI gampangnya tampilan UI nya nih nanti bingung gak orangnya pakai UI dia langsung paham gak kalau pakai UI dia paham tombol-tombol ini gak apa yang perlu ditingkatkan tapi ini kita dapat melihat evaluasinya juga gitu apa yang perlu kita kembangkan lagi dan apa yang perlu kita evaluasi nah itu untuk prototype tadi untuk UI kemudian untuk Figma kelebihan Figma jadi kayak tadi yang aku sampein karena ada beberapa software lainnya kayak Adobe XD kemudian Skate kenapa kita pakai Figma gitu kan pertama dia dapat bekerja bersamaan dan berkolaborasi secara real time jadi teman-teman bisa bekerja sama kapanpun dan dimanapun dengan satu proyek yang sama karena dia basisnya plot dan terkoneksi ke internet jadi kita tinggal sharing aja linknya untuk di edit gampangnya kalau kita kayak Google Docs ataupun Google spreadsheet dan sebagainya kita bisa share ke teman-teman bisa edit bersama-sama bisa berkolaborasi bersama-sama secara real time jadi gak perlu kita save kita kirim ke teman baru mereka edit kirim ke kita lagi kita cek ini bisa real time karena dia biasanya kort dan juga online jadi teman-teman bisa lebih efektif lebih efektif mengerjakan sesuatu secara bersamaan walaupun mungkin secara-cara pandemi kayak gini pandemi kita gak bisa ketemu langsung berdatang buka langsung harus pakai komputer setelah online kita kalau menggunakan Figma ini dapat berkolaborasi langsung kemudian field sharing yang mudah dan cepat jadi kita tinggal copy aja linknya gak perlu ngirim file jadi kita tinggal copy link untuk editnya kayak kita Google spreadsheet ataupun Google Docs kita tinggal ngirim linknya ini juga sama kita kirim linknya ada pilihannya juga bisa di edit oleh siapa ataupun terbuka untuk umum gampangnya ya kita tidak menggunakan spesite atau apa kurang lebih spesite kemudian aplikasi desainnya lengkap dan sebuah bisa selesai bandingkan karena saya juga beberapa kali dulu awal-awal saya menggunakan Adobe SD ternyata ada beberapa fitur yang memang gak ada di Adobe SD ataupun di Adobe SD ada tapi dia tidak terlalu lengkap ini Vigma cukup lengkap terutama untuk grid untuk grid itu dia cukup lengkap kemudian untuk beberapa fitur lainnya juga cukup lengkap dan sebabnya dia bisa untuk prototyping bisa untuk bikin aset bisa untuk bikin bahkan kalau kalian mungkin mau desain poster pun bisa sebenarnya di Vigma kalau kalian karena sangat mudah yang menggunakan Vigma pada dasarnya sangat mudah bahkan mungkin dibandingkan kita menggunakan Adobe Photoshop atau Illustrator menurutku pribadi Vigma itu lebih mudah jadi kita bisa aja ngedesain apapun di luar UI mungkin di luar mobile app dan sebagainya kita mau bikin poster dan sebagainya bisa di Vigma makanya serba bisa bahkan sekarang ada fitur Vigma Jam yang mungkin teman-teman sering mendengar Miro Miro application atau Notion itu kurang lebih sama Vigma Jam jadi kita bisa langsung menyusun kerangka berpikir biasanya kalau kita sebelum membuat sebuah produk kita harus mempunyai kerangka berpikir tidak mudah apa sih permasalahan yang ada di masyarakat kita analisis sebelum kita bisa menggunakan Vigma Jam juga kita gak perlu mungkin kalau biasanya kita menggunakan Miro ataupun apa disini ada Vigma Jam yang langsung terfabrasi dengan Vigma kemudian berbasis cloud tadi bisa instalasi bisa sebenarnya ini bisa ada instalasinya bisa tapi juga bisa kalian akses via website jadi tanpa instalasi bisa di instalasi bisa jadi cukup fleksibel kalau kita menikah dengan Android PXD dia harus instalasi tidak mudah sedangkan untuk Vigma dia tidak perlu jadi bisa mengamat memori lah memori di komentar di komentar di komentar kurangannya walaupun tadi dengan kelebihan-kelebihannya Vigma masih ada beberapa kurangan yang mungkin cukup agak ini bukan mengganggu agak lagi ya mungkin bisa agak pertama tidak bisa dijalankan tanpa koneksi internet jadi kelemahan dia itu karena dia sistemnya biasanya dia kalau tanpa internet dia bisa aja dibuka file-nya bisa dibuka tapi saat kita ngedit itu tidak bakal ter-save karena dia bakal ter-save otomatis real-time ter-save saat dia ter-koneksi internet saat dia tidak ter-koneksi internet mau kita ngedit apapun itu tidak bakal ter-save dan sia-sia dan fitur-fitur lainnya tidak bisa digunakan makanya perlu koneksi internet yang stabil kurang stabil agak susah menggunakan Figma yang kedua membutuhkan kapasitas RAM yang lumayan misal teman-teman RAM yang kecil berapa 1 2 itu agak berat menggunakan Figma bisa tapi berat ibarat kata kita jogging kapasitas kita jogging larinya kita mungkin semangatnya 1 kg ini kita harus dipaksa 3 kg yang ngosong-ngosan bisa kita lari 3 kg tapi kita ngosong-ngosan sama juga menggunakan Figma ini dia cukup berat sehingga mungkin kalau teman-teman yang orang yang kecil mungkin agak ngeleng-ngeleng dikit ataupun agak lembut dikit gitu itu biasa tapi bisa-bisa aja kalau teman-teman pengen menggunakan Figma nah ini ada perbandingannya ada sketch Figma XD harganya aku belum tahu untuk sketch sama XD itu ada student tapi untuk Figma itu sepengalamanku dan aku menggunakan juga itu kita bisa menggunakan akun universitas kita student-student kita tapi tidak tahu apakah semua universitas itu itu bisa dan fiturnya jadinya tidak terbatas kalau kita menggunakan versi gratisnya itu agak terbatas karena dia cuma bisa bikin 3 project 3 project itu saat dia gratis versi gratisnya maksimal 3 project kalau kita full baru bisa banyak pengalaman saat aku menggunakan student itu dia bisa lebih dari 3 juga dan bebas untuk harganya bisa dilihat kemudian OS yang didukung untuk success dia match kemudian untuk Figma dia bisa match bisa via browser bisa install juga XD juga sama XD juga juga bisa juga ada untuk Figma dia dia juga juga jadi leave kolaborasinya dia juga sedangkan untuk SD dia tidak yang kurangan SD sama ASKAS itu dia tidak bisa kolaborasi delta kita bisa kerjasamanya lebih cepat kerjain UI lebih cepat top typing lebih cepat gitu kemudian simbolnya ya ya overting agak mudah kemudian Figma juga sangat mudah SD nya ya tapi agak terbatas mungkin teman-teman bisa jelajah disini aku gak bakal dilihat nanti mbak lebih ke urut urutannya bagaimana gitu kan ada wireframe pertama kita bikin wireframe lebih dahulu kemudian ada UI desainnya kemudian prototipenya ini sorry gak bisa gerak tapi nanti prototipenya itu bagaimana kita gerakkan kalau wireframe itu gampangnya itu ya coret-coretannya lah sketch UI itu desainnya tapi kita belum bisa menggerakkan desainnya kayak udah kita lihat doang aja kalau UI itu kita lihat aja kayak poster kita lihat aja sedangkan prototip bisa kita gerakkan kayak aplikasi aplikasi yang udah jadi walaupun mungkin belum kayak gitu bisa kita klik bisa kita scroll bisa kita ya kurang-kurangnya aplikasi lah itu prototip jadi wireframe dahulu kita pilih wireframe kemudian kita ngedesain UI terlebih dahulu setelah itu kita prototip jadi prototip itu di akhirnya kemudian fitur prototyping figma jadi apa sih fitur prototyping figma itu sebenarnya dia merupakan fitur yang memudahkan teman-teman untuk merancang desain dalam artian desain penggunaannya penggunaannya kalau di klik ini dia bakal kemana kalau kita scroll ke atas bagaimana gitu kan seperti menjalankan aplikasi jadi dia fitur yang memudahkan kita untuk menguji rancangan desain kita seperti aplikasi jadi dibanding kita langsung loading udah sampai loading bergadang dari pagi sampai pagi kantung mata punya kantung mata dan sebagainya kita pakai waktu dulu kalau kita misal desain UI-nya di Adobe Photo Illustrator itu bisa kita desain UI di Adobe Illustrator ataupun Corel dan sebagainya tapi dia nggak ada fitur prototyping jadi sia-sia aja kayak kalian cuma bikin poster gitu aja nggak bisa kita gerak-gerakan nggak bisa kita prototyping nah fitur ini berguna untuk membuat rancangan terbesar real-time dan nyata jadi nggak cuma kayak tadi poster doang bisa kita gerak-gerakan kita pilih dan sebagainya jadi fitur ini kita dapat masakan rancangan dasar dari aplikasinya yang kita buat prototep memberikan pengalaman rancangan tersebut menjadi aplikasi yang digunakan jadi saat kita nanti bikin aplikasinya yang udah jadi kita udah nggak ada apa ya penggunanya udah oke karena kita udah ngeprototep dulu kita udah deliver dulu ke penggunanya ini prototepnya kayak gini coba dipakai gitu kan bisa nggak oh bisa oh enggak oh ini fiturnya enggak gitu kan nah kalau kita bikin aplikasi dulu kan langsung aplikasi kayak kita udah modding terus ada fitur yang nggak ini nih fiturnya jelek nih ataupun pernah masih bingung ya kita modding lagi diubah makanya kita prototype yang dia nggak modding nah prototype UI menggunakan figma ini nanti kita bakal praktek kurang lebihnya beberapa ada beberapa praktek penggunaan mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit gitu kan kalian nanti bisa juga lihat di youtube gitu kan atau ini official akunya official akun figma ini ada semacam artikel gitu ya website aku kirim link ini kalian bisa lihat disini aku aku ensure dulu aku pindah ke figma oke nah jadi kayak yang tadi aku bilang ini udah ada ya udah ada udah ada asetnya tadi mungkin aku balik dulu jadi nah oke jadi figma ini dia bisa di website kayak tadi aku bilang juga bisa di install terserah teman-teman mau pakai install atau website gitu nah tadi aku bilang kalau kita menggunakan feed kan ini terbatas ya ini ada tiga kalau kita menggunakan akun biasa kita hanya tiga gitu sedangkan saat kita aku menggunakan akun yang student dia bisa banyak gitu nah aku tampilannya kayak gini ada banyak dan sebagainya aku langsung aja ke file prototype pertama aku mungkin bakal jelasin tentang yang scroll ya jadi ibarat kata teman-teman mau scroll ini ke kanan gitu atau ke kiri gitu ini kan kalau kita perlu tetap gini kan belum bisa ya gak ada gitu tetap gini gini ini belum bisa digeser nih ini belum bisa digeser ini belum bisa digeser masih kayak gini doang gitu kan nah kita mau bisa nih dari ini bisa digeser ini bisa digeser ke atas gitu kan gimana caranya gitu pertama bikin dulu kayak gini ya misalnya bisa langsung praktek juga teman-teman bisa buka Figma juga pertama bikin frame terlebih dahulu frame terlebih dahulu frame gitu kan mungkin aku jadi kita bikin frame disini gitu kan ini ada frame gitu kan kita pilih kalau frame itu kita bisa milih ada frame apa mau iPhone 13 iPhone 11 atau tablet dan sebagainya setelah kita bikin frame kita tata foto-foto yang pengen kita pakai untuk scroll tadi gitu kan nah ini kita ungroup dulu ya nah ini kan saat kita udah tata kayak gini kita jadiin satu grupnya kita group jadi satu ini kita group dulu group selection yang ini juga sama yang tadi udah aku group ya oh ini serang satu setelah kita kita group kita klik pada frame-nya ya klik pada frame-nya klik yang klik konten agar masuk kayak gini kalau kita gak klik kan dia masih di luar ini ya ini masih di luar ini kalau kita klik konten nah ini bakal masuk gitu gak bakal kelihatan tapi ini masih ada sebenarnya disini tapi dia masuk ke frame-nya setelah kita klik konten kita klik grupnya yang tadi ya kita yang kalau ini dulu aja ini harusnya vertical ya namanya kita klik kanan masuk kita terus kita pilih frame selection nah sini frame terus gini kita tarik sampai pojok sini nanti nanti aku aku jelasin kenapa harus tarik pojok sini kenapa gak sampai ke akhir tadi kemudian setelah kayak gini kita klik ini kemudian ke prototype kemudian no scrolling ke vertical scrolling kita coba type ya minta minta bagi saya logik tinggit keras nanti 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 selamat menikmati 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 secara selamat menikmati 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 kalau kita ganti tadi navigasinya kita ganti open-open light kita mau gimana open-open lainnya gitu kan dari bawah misal dari atas dari atas dari kiri dari kiri kita ubah nih kita ke Swap Overlay Swap nah dia nge-swap gitu Navigation juga mirip ya kayak Swap ya kalau set dia otak di Navigation dia di dorong begini nah jadi dorong kayak gitu kemudian set-in gitu kan dia kayak kemudian kemudian yang tadi yang Swap Overlay dia nge-close back ya dia nge-back dia masalah ke bawah gitu lebih itu untuk fiturnya nah selain fitur-fiturnya kalian juga bisa menggunakan di sini aku ada beberapa misal kalian tadi ingin bikin peta gitu ya protetnya betul peta nih gitu kan kan bisa pakai mapmaker gitu mapmaker gitu kan alamatnya dimana gitu kan ini kayak apa kalau lupa kalau lupa mapmaker tuh harus ini koordinat gitu kan atau kita menggunakan mockup yang 3D kan teman-teman sering lihat ini ya desain yang 3D nah kita bisa menggunakan mockup yang 3D kayak gini gitu jadi bisa digunakan untuk prototype juga misal pengen kelihatannya kayak gini gitu kan kita bisa menggunakan plugins untuk prototype kayak gini terus juga ada ikon-ikon ya misal kalian butuh ikon untuk untuk ini kan bisa ada ya konfina sebagainya banyak ada untuk pluginnya kalian juga bisa ke community nah community ini banyak ya ada plugin ya ini fitur-fiturnya aja sih untuk menunjang kalian desain UI dan juga untuk prototype paling itu untuk prototyping gampangnya ya jadi teman-teman bisa memprototype aplikasi agar bisa terlihat seperti aplikasi sesungguhnya kayak ini ya kayak sesungguhnya tanpa harus menangukan coding terlebih dahulu gitu jadi fiturnya cukup lengkap kalian juga ini juga bisa dipilih ya jadi hari ini tadi agak kelewatan modelnya bisa dipilih gitu kalau kalian pakai iPhone ya gitu kan ini modelnya juga bisa dipilih kalau ini kan kita lihat ini apinya kayak gini kita ganti deh gom gitu ini agak kuning ya terus misal kita ganti iPhone iPhone 8 gitu dia kecil nah gitu kan bisa kita ganti jadi ini bisa kita ganti oh iPhone 13 format gak gede gitu kan efek mini ini bukan efek media ini bisa kadir juga gitu ini mau vertikal atau horizontal gitu kan misal ada yang versi contohnya kayak gitu backgroundnya juga bisa kita ganti merah nah bisa kita ganti merah ya kurang lebih kayak gitu ini ya jadi untuk mendesain aplikasi dan sebagainya ya mungkin itu sih penjelasan sedikit tentang phototyping karena memang aku gak menjelaskan tentang desain ya tentang desain itu bagaimana mungkin tadi sedikit tambahan aja untuk yang adapt tuh misal kita buat aja buat aja USB ini ini kemudian aku bikin di sini aku copy disini aku copy disini aku copy disini kemudian 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 log type ini reaction type and undrag reaction yes ya jadi kayak gini dia on deck kayak gini bisa di atas bawain kayak gini kalau on deck tadi ya jadi bisa misalkan nanti ada fitur yang kayak gini ya itu bisa pakai on deck gitu gitu paling untuk penjelasannya mungkin saya tanya jawab 15 menit atau 10 menit mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya stop session dulu bisa via chat ataupun langsung on juga gak masalah terima kasih terima kasih terima kasih jangan terima kasih oke boleh tapi itu punya teman saya yang tadi ntar aku kirim di chat untuk link nya yang tadi ya nanti di ini ya di presentar kirim, share everyone that's going to build itu bisa di buka nggak ya untuk ini prosernya mas novel ya ya itu kayak kurang-kurangnya karena waktu itu juga temen dia dan dan juga masih belajar juga waktu itu eh kalau pojok-pojokku enggak disini di email satunya karena ini email mungkin teman-teman lainnya ada yang mau tanya gitu mungkin yang Oh ya makasih Mas Rangga ya sama-sama mas dari teman-teman ada lagi yang mau tanya Oh ya tadi mungkin aku mau jelasin kirimi web-project muda Oke bentar bentar ya Mas bisa dimukakan mungkin ada yang mau tanya misal ada yang bingung ataupun sedang ngerjain mungkin di teman-teman yang sudah dikandang mungkin ada yang yang mengerjakan untuk share juga tadi ya aku agak lupa jadi untuk yang share itu ya dia bisa klik di sini share ini mau can view, can edit ini dia bisa di edit bisa di edit kalau misal kita mau share prototipenya kita ke prototipenya dulu jadi teman-teman kan mau nge-deliver ke masyarakat pengguna kan gak mungkin ya kita nge-share-nya yang bentuk Figma kayak gini UI kayak gini nah kita share-nya ini share prototype kita bisa nge-check gitu kita bisa nge-check kayaknya aku ada di email satunya oh ini dia pakai yang apa ini wireframe kita gak di protect nih dia protectnya masih kosong kita kayak gini kan dia dia kacau nanti kalau kita gak di prototype jadi dia gak bisa digerak-gerakin gitu jadi kalau kalian nge-prototype dulu dia gak bisa digerakkan gak bisa di pejet dia cuma bisa di scroll-scroll kayak gini gitu nah makanya pentingnya prototip dalam kita men-delivernya ke teman-teman ke penggunaan itu sih mungkin kalau sampai 10.55 ya misalnya ada kita n lagi gitu aku tunggu kalau tidak ada nanti aku tutup jadi kayak gitu jadi teman-teman mungkin yang student bisa banget ya jadi iya mas Ranggawa kalau mau nanya boleh jadi kita jelasin mungkin kita kita terus mas student kalau gak salah mas navigasi mafas student ini mas jika fotonya bisa kita geser ya kalau fotonya bisa kaya atau mas itu apa bisa ya mas oke bisa kita coba ya yang yang tadi aset tadi oke aku coba aku juga agak lupa karena udah lama juga gak pake Fikmah karena kayaknya gak bisa ya gak bisa sih gak bisa dia gak bisa ini apa otomatis gitu sekarang fiturnya bisa kalau dulu tuh aku gak bisa otomatis jelas sekolah kayak gitu itu sih gak serangga ya ini fit now student nanti kalian verifikasi kalau misalnya yang student you're in welcome to education plans gitu ini learn how to get started ya oke ini nanti bisa dapet premium saya ingat aku tuh bisa dapet premium saya dapet premium dan gak terbatas ketiga tadi gitu ini agak mengganggu sih batas tiga ini agak mengganggu pasangan projectnya banyak-banyaknya itu ini kalian bisa belajar phototyping oh ya tadi ya aku mau share linknya yang tadi ini juga bisa oke karena tidak yang tanya karena mungkin juga cukup mudah juga ya menggunakan Figma gitu dan cukup simpel juga untuk phototyping menggunakan Figma gak seribet kita menggunakan aplikasi lainnya atau apa mungkin itu aja dari aku ya untuk penjelasan phototyping Figma pada hari ini mungkin teman-teman kalau mau tanya-tanya ya bisa ini gak adanya bisa-bisa di luar ini thank you paling itu aja dari aku terima kasih buat teman-teman yang udah hadir aku akhiri buat webinar pada hari ini tentang membangun prototype UPAI menggunakan Figma sekian selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya 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 terima kasih semuanya